Halo Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya di Nusantara Sos Oke teman-teman kali ini saya sedang berada di daerah Wangon ya teman-teman Kita melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman Oke kita langsung saja ikuti jalan ini ya teman-teman Kita sedang menuju ke Cilacap ya saya ya Oke ini jalannya seperti ini ya teman-teman Jalannya masih banyak persawahan ya di daerah sini ya teman-teman Di daerah sini itu masih seperti pedesaan ya banyak pepohonan Dan rumah warga juga tidak terlalu ramai ya Jalannya ini disini agak sedikit rusak ya teman-teman Tapi kalau sudah lewati jalan ini Nah ini jalan ini Ini jalannya agak bagus sekali teman-teman Ini jalan terbegus di daerah Wangon ya Ini jalannya langsung menuju ke arah jaru pergi Cilacap ya teman-teman Jalannya halus sekali ini Tidak ada tembelan satu pun ya Jalannya juga luas disini Disini jalannya sangat sepi ya teman-teman Jadi kalau lewat sini Kalau buat mudik ini sangat rekomendasi sekali ya teman-teman Karena Darang ada truck lewat ya Kalaupun ada itu paling hanya satu dua ya teman-teman Bisa juga pemandangannya sangat bagus ya teman-teman Tuh liat Banyak sekali pepohonan yang rindang ya di sekitar sini ya teman-teman Cuma disini sangat berbahaya Berbahayanya kenapa Ya karena jalannya yang luas Jadi kita rasanya pengen ngebut ya teman-teman Jadi kalau ngebut itu berbahaya disini Karena jalannya sedikit licin ya teman-teman Apalagi ini jalannya seperti di daerah Begunungan ya Berkelok-kelok Tapi ya Tidak terlalu ekstrim ya Tapi cukup untuk mengacu adrenalin ya Kalau kita berjalan dengan sangat cepat ya teman-teman Oke kita ini sudah Sampai di perbatasan Cilacap ya teman-teman Kita akan memasuki daerah Cilacap ya Depannya di daerah Jambu Sari ini ya teman-teman Itu ada di kanan jalan kita Ada bumi perkemahan Jambu Sari ya teman-teman Tempat perkemahan para siswa Sari SMP, SMP, SD, SMA Yang bisa berbiasa berkamuka disitu ya teman-teman Kalau ada Jambu Re atau Dari Kemerdekaan ya Tanggal 14 Agustus ya teman-teman Disini Masih banyak orang yang bertani ya teman-teman Jadi ada orang yang lewat Pake cap topi Api ya teman-teman Disini Ini jalannya sangat luar biasa ya teman-teman Ini kita lihat Rapi sekali ya teman-teman Harusnya seluruh kota Salahnya seperti ini ya Luas Rapi Dan Yang paling penting itu sepi ya teman-teman Jadi kita berkendalanya Santai ya teman-teman Oke kita nikmati saja pemandangannya dulu ya teman-teman Teman-teman Disini belokannya cukup ekstrim ya Soalnya tadi Posisi menurun ya teman-teman Jadi kita harus mengerem Dengan cukup Tekanan yang tinggi ya Oke ini adalah suasana Pada saat Romadun ya di tahun 2002 ini Berjalan Penghubung antara Wangon dan Silacap ya teman-teman Ini adalah lapangan ya Lapangan Disini Disini ada jembatan Pemandangannya cukup bagus ya disini Ada sawah juga yang cukup luas ya Disini Jambu Sari itu Ikut Daerah Ceruk Legi ya teman-teman Kecamatan Di Silacap ya namanya Ceruk Legi Ceruk Legi itu bukan ceruk Yang manis bukan itu Nama kecamatan ya teman-teman Jadi Jadi Ceruk Legi ini Cukup luas ya teman-teman Dari arah Ceruk Legi Daerah Jambu Sari ini Perbatasan Wangon Sampai dengan Perbatasan Silacap Utara ya teman-teman Ini Cukup Teman-teman Kita Nikmati Perjalanan saja dulu ya Tidak ini juasannya kurang mendukung ya temen-temen jadi kadang terah panas kadang mendung seperti ini jadi kalau buat video itu kurang menarik ya temen-temen sayanya terang redup terang redup ya jadi sini caranya udah mulai ada rusakan ya temen-temen harusnya itu dibanderin ya karena disini tanahnya cukup labil ya temen-temen jadi biasanya ada daerah yang kayak gini caranya apa ya jalannya longsor ya temen-temen itu berbahaya ya apalagi kalau musim hujan itu tanahnya kalau labil itu bisa longsor bahaya ya Oke kita ini mulai melancak temen-temen kita menuju ke daerah daerah jelatap ya temen-temen ya temen-temen ini kita sudah memasuki daerah jeruk legi ya lebih kotak disini jalannya sudah mulai berubah temen-temen ini jalannya sudah mulai dicor ya menurutku ini jalannya lebih baik kalau habis dicor itu ya di aspal ya biar rapi kayak tadi jalannya bagus kalau cuma corcoran kayak gini ini berbahaya ya berbahaya nya itu karena jalan yang kurang rata ya temen-temen tapi buat gripnya bagus ya jadi untuk potensi tergelincir itu sangat rendah ya temen-temen dari pada jalan asfal ya karena biasanya salicin ya di sini ada rumahan baru temen-temen nah ini kita sudah memasuki pertigaan ya temen-temen tuh kalau ke arah kanan ya temen-temen nah karena kanan situ itu menuju mau menuju daerah kawunganten atau Siderja ya sana saja oke temen-temen kita sudah sampai di jeruk legi ya temen-temen jadi sekian dulu video kali ini ya jangan lupa like subscribe dan komen ya temen-temen eh sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh